Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila Pancasila yang sudah menjadi dasar negara dan ideologi negara Dikodifikasi dan menjadi konsensus nasional adalah Pancasila 18 Agustus 1945 Dengan pengalaman sejarah yang panjang Di era Orde Lama, Orde Baru Dan setelah reformasi selama dua dasar warsa Maka bagaimana kita memperingati lahirnya Pancasila Itu bukan berhenti di ritual seri minumat Maupun juga dalam jargon dan retorika Mari kita wujudkan Pancasila Pertama dalam kehidupan bernegara Melalui seluruh institusi kenegaraan agar betul-betul menjadikan setiap sila Pancasila Itu dasar nilai Dasar bijakan kita mengambil keputusan Dan orientasi untuk mewujudkan kebijakan itu agar tetap ada di dalam koridor Pancasila Pertentangan sering terjadi karena Karena kebijakan-kebijakan negara itu tidak sejalan dengan jiwa, alam pikiran, dan moralitas Pancasila Yang kedua Pancasila harus menjadi pedoman hidup berbangsa bagi seluruh komponen dan warga bangsa Termasuk para elit bangsa Pancasila tidak cukup hanya dihamat menjadi dokterin dan pemikiran Pancasila harus kita praktekan Dan kita warga bangsa, elit bangsa, dimanapun berada dan dalam posisi apapun Harus menjadi contoh teladan di dalam mempraktekan Pancasila Menjadi insan-insan yang berketuhanan yang mahasiswa Berkemanusiaan yang hadil dan berada Berpersatuan Indonesia Berkerayatan yang dipimpin oleh ikmat kebijaksanaan dalam perusahaan dan perwadilan Dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kata ber menunjukkan kita harus menjadikan Pancasila sebagai kata kerja Agar dia terwujud di dalam kehidupan nyata Yang terakhir Perumusan Pancasila untuk menjadi bahan sosialisasi Dalam kehidupan keluargaan maupun dalam kehidupan bernegara Itu jangan mengulangi hal yang telah terjadi di masa lalu Di mana kita atau sebagian kita atau kebijakan itu Secara sadar atau tidak sadar Menyimpangkan Pancasila dari sila-silanya yang susah lihat itu Menjadi hal-hal yang indokrinatif Di luar substansi yang senyatanya dan seobjektif mungkin Dari nilai Pancasila itu sendiri Dan menjauhi politisasi Pancasila untuk kepentingan apa? Karena kita belajar dari sejarah Setiap reduksi, penyimpangan, dan politisasi Pancasila Akan menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan pada Pancasila itu sendiri Dan pada kebijakan-kebijakan negara yang berkaitan dengan Pancasila Semuanya itu memerlukan ketulusan, kejujuran, jiwa negarawan, wawasan yang luas Dan semangat bersamaan untuk mewujudkan Pancasila sebagai dasar dan fisiologi negara Jangan bawa Pancasila menjadi sesuatu yang sempit Tetapi juga jangan bawa Pancasila menjadi melebihi dirinya Itulah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Yang bersama agama punya tempatnya sendiri-sendiri Juga dalam konteks kebudayaan bangsa punya tempatnya sendiri-sendiri Selinga kita menempatkan Pancasila secara proporsional Sebagai dasar dan ideologi negara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati